Sebuah peristiwa yang memilukan baru-baru ini sempat muncul kembali di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita yang berparah sangat cantik yang bekerja sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan elektronik terbesar di kota Jakarta. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan lehernya terluka cukup parah akibat hantaman sebilah tajam dan terdapat juga beberapa luka di hampir sekujur tubuhnya. Wanita itu ditemukan dalam posisi yang menungging di sebuah selokan pembuangan kotoran dia tidak mengenakan sehlaipun busana di tubuhnya. Menurut keterangan dari beberapa sumber, awalnya para warga menduga bahwa si wanita adalah seorang yang tidak waras dan kematiannya hanya persoalan biasa karena keterbelakangan mental. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam, ternyata si wanita adalah korban dari kekerasan oleh ibunya sendiri. Dia dihabisi dengan cara yang paling tragis di dalam rumah Indekos bersama dengan kedua kakak tirinya. Mereka melakukan tindakan yang sadis tersebut, semata hanya untuk menguasai harta milik si wanita. Dan diduga juga lantaran si ibu merasa sakit hati karena tidak diberikan uang jatah bulanan oleh putrinya tersebut. Peristiwa yang mengerikan itu terjadi pada tahun 2012 di hari Kamis pada bulan Februari. Dan saya akan menceritakan kronologis dari peristiwa ini secara sistematis agar kita semua mendapat pelajaran yang penting atas kasus ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut, bernama Agnes Karisma yang berusia sekitar 17 tahun, dan bertempat tinggal di sebuah Indekos di Jalan Raya Sirsak di Kecamatan Jagakarsa di Kota Jakarta Selatan. Dari keterangan yang berhasil saya himpun di beberapa artikel di surat kabar berita, Agnes Karisma memang tinggal sendirian di Indekos tersebut karena keluarganya mengalami perpecahan satu sama lain. Kehidupan masa kecil dari Agnes terbilang sangat memprihatinkan perceraian dari kedua orang tuanya memaksa dia harus kuat menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Selain itu, Agnes bersama dengan kakak kandungnya juga pernah dijual oleh bapaknya sendiri, mereka dijual kepada saudagar kaya di Kota Jakarta. Namun aksi yang dilakukan oleh bapaknya terungkap dan bapaknya itu dijatuhi hukuman penjara selama belasan tahun. Setelah itu Agnes dan kakaknya kemudian hidup bersama dengan ibunya, dia diasuh oleh ibu dan suami barunya bersama dengan kakak tirinya. Kehidupan dengan keluarga yang tidak sedarah tersebut memaksa Agnes sering diperlakukan intimidasi secara tidak langsung. Agnes merasa dinomor duakan oleh ibunya dan masa kecilnya itu membuat trauma yang cukup parah di dalam dirinya. Setelah beranjak dewasa, Agnes kemudian mencoba untuk hidup secara mandiri. Dia selanjutnya memilih untuk tinggal di sebuah indekos di Kota Jakarta Selatan. Singkat cerita, Agnes pada saat itu sudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang marketing di salah satu perusahaan yang cukup besar. Dia akhirnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan juga memberi sedikit jatah bulanan kepada ibunya. Seperjalanan dari kehidupannya itu, Agnes kemudian berkenalan dengan seorang pria asing asal Amerika Serikat dan dia akhirnya memutuskan untuk berpacaran dengan pria asing itu tanpa sepengetahuan dari ibunya. Kehidupan Agnes yang sudah beranjak dewasa jauh lebih baik dari hidupnya di masa kecil. Agnes mencoba untuk membuktikan diri kepada banyak orang bahwa kehancuran keluarga tidak bisa menghalangi kesuksesan hidupnya di masa yang mendatang. Agnes kemudian juga berhasil untuk menyicil sebuah mobil dari hasilnya bekerja. Semua proses itu akhirnya berhasil membuahkan hasil yang cukup sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, Agnes merasa sedikit terganggu dengan sosok dari ibunya. Menurut keterangan kakak kandung dari Agnes, ibunya itu sering meminta uang yang cukup banyak terhadap Agnes dan jika tidak diberikan maka dia tidak segan untuk memaki dan memarahi putrinya tersebut. Hingga salah satu alasan itulah yang membuat kakak kandung dari Agnes menduga bahwa ibunya tegak menghabisi putrinya tersebut karena semata hanya mengincar uang dan sebuah materi milik dari Agnes. Kakak dari Agnes juga menuduh bahwa ibunya merencanakan untuk menghilangkan nyawa Agnes bersama dengan anak tirinya karena kecewa dan iri hati terhadap kesuksesan dari hidup putrinya tersebut. Peristiwa yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang warga. Dia sedang melintas di sebuah jalan utama di kota Jakarta Selatan dan tidak sengaja menemukan sebuah tubuh yang sedang terjebak di sebuah selokan pembuangan kotoran. Warga itu kemudian berteriak hingga keras dia memberitahukan atas penemuan itu ke beberapa pengguna jalan dan juga warga di sekitar. Hingga akhirnya warga berkerumun untuk sekedar menyaksikan mereka melihat dengan sangat jelas tubuh itu adalah kepemilikan dari seorang wanita. Tubuh itu dalam posisi yang menungging di dasar sebuah selokan. Dia tidak mengenakan sehlai busana apapun di tubuhnya. Dan warga awalnya mengira bahwa tubuh itu adalah milik dari seorang wanita yang memiliki keterbelakangan mental. Salah satu warga kemudian berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak instansi terkait. Dia menjelaskan bahwa telah menemukan tubuh dari seorang wanita di sebuah selokan pembuangan sampah. Hingga beberapa jam kemudian pihak kepolisian bersama dengan pihak instansi terkait akhirnya datang ke tempat tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari si wanita itu untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan sangat cepat mereka melakukan penyelidikan dan penyisiran di tempat korban ditemukan. Hingga setelah identitas dari korban itu berhasil didapatkan, pihak kepolisian kemudian mengungkapkan bahwa korban bukanlah seorang yang berketerbelakangan mental. Dari hasil pemeriksaan ditubuh dari si wanita tersebut, penyidik menemukan beberapa kekerasan secara fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pihak kepolisian selanjutnya membentuk tim satuan khusus. Mereka meminta keterangan dari beberapa keluarga dan teman terdekat dari korban. Hingga atas penyelidikan yang dilakukan secara sistematis tersebut, pihak kepolisian akhirnya bisa mendapatkan tiga orang pelaku yang menjadi penyebab atas kematian dari si wanita tersebut. Dan salah satu dari ketiga pelaku itu ternyata adalah ibu kandung dari korban itu sendiri. Mereka ditangkap di tempat persembunyiannya masing-masing, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Ketiganya kemudian mengakui atas perbuatan yang sudah mereka lakukan dan dua orang pelaku sepakat bahwa otak atas kasus ini adalah ibu dari si wanita tersebut. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor kepolisian di Jakarta dan mereka diinterogasi di tempat yang berbeda satu sama lain. Dari hasil interogasi yang didapatkan pihak kepolisian, dua orang pelaku yang berkelamin pria itu mengungkapkan bahwa mereka disuruh oleh ibu miliati untuk melakukan penyerangan terhadap korban. Salah satu pelaku yang merupakan anak tiri dari ibu miliati menjelaskan bahwa awalnya dia yang disuruh untuk menghabisi adik tirinya itu sendirian. Namun karena dia tidak berani melakukannya, dia kemudian mengajak temannya untuk membantu dalam mengeksekusi adik perempuannya tersebut. Anak tiri dari ibu miliati yang memiliki samaran Samuel itu kemudian menjanjikan sejumlah uang kepada temannya dan jika dia berhasil melakukan eksekusi itu maka uang tersebut akan diberikan kepadanya. Dan dari sana terjadi perencanaan yang cukup sistematis di antara mereka hingga ketiganya sepakat untuk melakukan eksekusi itu di rumah indekos dari korban. Sementara di sudut yang lain di kantor kepolisian itu, ibu miliati yang menjadi aktor utama atas eksekusi terhadap Agnes tidak menampakkan wajah yang sedih ataupun rasa bersalah yang begitu dalam. Menurut sumber artikel di berita nasional, ibu miliati seperti orang yang datar dan dia tidak menyesal telah mengeksekusi putrinya itu sendiri. Menurut pengakuan dari ibu miliati, dia mengaku bahwa motif atas kasus ini terkait rasa sakit hati yang diterima olehnya persoalan kelakuan dari putrinya tersebut. Ibu miliati merasa bahwa putrinya sudah kurang ajar terhadapnya, bahkan dia pernah mengusirnya dari rumah indekos yang dia tinggali. Ibu miliati juga mengungkapkan bahwa anaknya memiliki seorang pacar dari negara lain dan gaya pacaran dari mereka sudah sungguh keterlaluan. Ibu miliati menduga bahwa Agnes sudah tinggal serumah dengan pacarnya dan mereka melakukan hubungan terlarang di luar dari sebuah pernikahan. Atas serangkain peristiwa dan peraduga tersebut, membuat ibu miliati berada pada puncak dari emosi yang cukup tinggi. Hingga hal itulah yang membuatnya sampai berpikiran bahwa putrinya itu harus menerima sebuah hukuman yang berat dan kematian adalah salah satu yang pantas diterima olehnya. Ibu miliati kemudian akhirnya bertindak, dia meminta kepada anak tirinya untuk ikut membantunya dalam melakukan aksi tersebut. Namun karena anak tirinya tidak berani untuk melakukan eksekusi itu sendirian, ibu miliati kemudian menyuruhnya untuk mencari teman dan dia akan membayarnya setelah berhasil melakukan eksekusi tersebut. Perencanaan dari mereka kemudian disusun sedemikian rupa, mereka mempersiapkan segalanya secara sistematis dan terencana. Ibu miliati selanjutnya menentukan bahwa aksi itu akan dilakukan pada hari Kamis di bulan Februari. Setelah hari itu akhirnya datang, ibu miliati kemudian mengkonfirmasi melalui pesan ponsel kepada putrinya bahwa dia akan mengunjungi indekos yang ditinggalinya tersebut. Pada saat itu Agnes sama sekali tidak merasa curiga dengan kedatangan dari ibunya. Meskipun sebelumnya terjadi pertikaian di antara keduanya, namun pertengkaran itu sudah biasa dalam hubungan keluarga. Setelah ibunya sampai di indekos miliknya, Agnes kemudian menyambutnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Saat itu ibunya masuk ke dalam kamar sendirian, namun menyuruh anak tiri dan temannya untuk menunggu di luar kamar dari indekos milik Agnes. Rencana itu disusun dengan rapih dan jika ibunya mengirim sebuah kode, maka keduanya akan masuk ke dalam kamar tersebut. Agnes bersama dengan ibunya kemudian duduk di kursi sofa. Mereka melakukan perbincangan basa-basi dan tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik ibunya. Beberapa menit kemudian, ibu Miliati selanjutnya meminta izin untuk ke kamar mandi dan dari sanalah dia mengirimkan sebuah sinyal kepada anak tiri dan temannya tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, keduanya kemudian langsung masuk ke dalam kamar indekos dari Agnes. Tanpa berpikir terlebih dahulu, mereka langsung melakukan aksinya itu dengan sangat cepat. Anak tiri dari ibu Miliati kemudian memegang dan menyekap mulut dari Agnes, sementara temannya membantu memegangi tubuhnya. Kejadian yang cepat dan mengejutkan itu membuat Agnes sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan yang signifikan. Dia dipegangi oleh dua orang pria dan tenaganya seketika hilang oleh aksi yang mereka lakukan. Kakak tiri dari Agnes kemudian mencekik laharnya dengan sangat kuat. Dia juga sempat memukul dan menendang tubuh Agnes dengan sangat keras. Hingga beberapa menit kemudian Agnes akhirnya tidak bisa lagi menahan gejolak rasa sakit tersebut, tubuhnya seperti hilang begitu saja karena tekanan yang hebat di lehernya. Agnes kemudian menghembuskan nafas terakhirnya, dia dihabisi dengan sangat tragis oleh kakak tiri dan ibu kandungnya. Setelah mengetahui Agnes sudah tidak lagi bernyawa, ibu Miliati yang berada di pojok kanan kamar itu kemudian menyuruh anak tirinya untuk membuka baju dari putrinya. Mereka kemudian menelanjangi tubuh dari Agnes dan membawanya ke dalam kamar mandi di indekos itu. Ibu Miliati selanjutnya menyerami tubuh putrinya dengan air yang mengalir, hal itu dilakukan untuk menghilangkan sidik jari dari perbuatan mereka. Setelah berhasil memandikan tubuh dari Agnes, mereka kemudian membungkus tubuhnya dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil. Pada malam harinya mereka selanjutnya membawa tubuh dari Agnes mengelilingi kota Jakarta untuk mencari tempat pembuangan yang aman pada tubuh tersebut. Hingga setelah mereka menemukan sebuah selokan di pinggir jalan, ketiganya kemudian memutuskan untuk membuang tubuh dari Agnes di sana. Dalam keadaan yang tidak mengenakan sehelaipun busana, tubuh Agnes dibiarkan di sebuah selokan pembuangan sampah tersebut. Mereka kemudian melarikan diri dan berharap atas aksinya tidak akan pernah ketahuan. Namun nyatanya setiap tindakan selalu punya cara untuk terungkap dan beberapa hari kemudian mereka akhirnya bisa tertangkap. Menurut keterangan dari sumber berita, kakak tiri dari korban dan temannya tersebut kemudian dijatuhi hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Sementara Ibu Miliati difonis hukuman seumur hidup karena menjadi otak atas eksekusi dan kasus tersebut. Semoga dari kejadian ini kita mendapatkan banyak pelajaran penting. Terlebih terkait hubungan di antara kekeluarga, semoga kisah ini membuat kita lebih dekat dan menjaga hubungan keluarga itu semakin lebih harmonis. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton!